Kebanggaan sendiri bisa ngawal beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Zain selamat menikmati 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 pesantren selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari dari bangsa bangsa selamat menikmati 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 dari rumutan masjid-masjid Ibu Bapak Nabi Ismail dikasih pusaka Masjidil Ya Allah Nabi Ismail dikasih pusaka Masjidil haram Nabi Ishak dikasih pusaka Masjidil turun-turun-turun sampai Rasulullah Muhammad SAW maka Rasulullah Hijrah begitu memasuki perbatasan Madinah yang dibangun pertama adalah masjid yang disebut dengan Masjid Kuba itu masjid yang dibangun pertama kali dalam Islam Masjid Kuba namanya bincang pendengang Kulutum laki-saket mreko eh mreko ngomongnya Oke tembak-tembak Kulutum laki-saket nindak ke ibadah umrah pake yang umrah insyaallah dijarah ke Masjid Kuba sholat rauh rauh kata Masjid Kuba niku ganjarane kodokaru umrah sepisan 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 kodokaru umrah kaping bindul niku pulau mertem-lantun untuk ngakek haji kembali kaji niku sekarang ada syarat yang paling berat bukan duit tapi syarat terberat haji sekarang adalah ashaburu bir andriyani dan triyani terlalu puluh tahun eh paling botong saka tinta umrah nah Masjid Kuba ini masjid yang dijadikan Rasulullah untuk rutinan bermalam minggu kan di nabi niku gadang rutinan malamingan tiap malam minggu apel ke Masjid Kuba kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang berkendara kenapa? kok rutin? karena Rasulullah ngalap berkah pengurim pun ayat la masjidun uskisa alat taqwa Allahumma sholih ala Muhammad selesai bangun Masjid Kuba masuk ke jantung kota Madinah membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Nabali di Madinah di Munawwara Allahumma sholih ala Muhammad ibu bapak tolong tenang saya gak lama paling 10 menit lagi selesai tengah jalan dihadang sama perampok pimpinannya Surakoh dengan beberapa anak buah semuanya naik kuda pedang termunus Surakoh ini juga utusan dari orang-orang kures untuk membunuh Nabi menggagalkan hijrahnya Nabi turun Surakoh didekati Nabi Muhammad pedang Surakoh ditempelkan ke leher Nabi Muhammad ya Muhammad mena'an eh Muhammad kalau udah kayak gini siapa yang menolongmu Nabi Muhammad dengan santai tenang menjawab Allah setetika pedang Surakoh jatuh Surakoh semakut toner pingsan setengah congkak sadarkannya karena mendengar Allah yang keluar dari lesan Rasulullah hari ketemu yang sesungguh yang pasang kalau mau ngarep jaduk duitmu terus pisau tempel hari ini oh Masya Allah bukilah Aris gak bukih bukih selalu betul itu lihat apa yang dikatakan jangan lihat siapa yang mengatakan tapi di sisi lain lihat siapa yang mengatakan juga penting lihat apa yang dikatakan dari NU teman-teman dari Muhammadiyah dari semua Ormas matur suruh semuanya saya mohon maaf atas segala kehilapan Al-Affa Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati